Barbar Indonesia udah terkenal banget barbarnya sampe keluar negeri ya guys Kalo aku boleh pindah negara, aku pindah negara bapaknya ya guys Nah udah menjelek-jelekkan Indonesia juga wey Woy, tolong Malu soalnya semua orang Indonesia tuh bikin malu ya guys Kalian tau ya guys Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel aku, Yulinri Kali ini tuh aku cuma mau kasih tau kalian Kalo ada salah satu channel Aku cuma taunya kemarin itu tuh dari subscriber aku Yang minta aku untuk nonton video-video dari channel ini Tapi aku gak mau sebutkan ini channelnya dari mana Karena aku rasa kalo aku sebutkan Ntar jadinya dia makin naik gitu ya kan Jadi kalian jadi penasaran untuk nonton video-video dia Karena apa ya nanti aku bakal kasih tau di akhir video kenapanya Jadi disini aku mau kasih tau kalian Kalo misalnya video ini dia ngebahas Tentang Kopral Jono dan Queen ya Dia juga di channelnya itu juga banyak banget Ngebahas tentang Kopral Jono Dari wajah Kopral Jono Dari Kopral Jono katanya blokir dia Sama Queen blokir dia Dan youtuber-youtuber lain ngeblokir dia Jadi pokoknya kayak men-trigger kita untuk berkomentar Men-dislike atau apa gitu lah ya Jadi disini tuh ada satu video yang bikin aku Pengen nonton sama kalian semua Karena aku adalah salah satu orang yang Bisa dibilang itu yang pertama kali nge-reaksinkan Kopral Jono tuh aku geng ya Pertama kali Kopral Jono naik itu Aku udah dimintain sama kalian tuh Untuk reaksinkan Kopral Jono Dan aku tuh udah punya izinnya deh geng Dari manajemennya Kopral Jono ya Jadi Kopral Jono ini punya satu manajemen Dan orang ini gak tau gitu Jadi orang ini ngasal ngomong aja ya Aku punya kontak sama Kopral Jono Jadi bukan cuman di IG ya Aku pengen liat aja nih dia ngomongnya apa gitu Karena dia disini tuh kayak Sotoy-sotoy gitu loh ngomongnya ya Videonya judulnya Kopral Jono prank settingan Katanya gitu Aku gak tau maksudnya prank settingan itu gimana Bukannya nge-prank itu yang memang udah diniatkan gitu Atau kalau misalnya globalnya itu Temen-temennya juga atau apa Aku rasa gak kayak gitu Dia memang ngambilnya dari global ya geng ya Karena kita liat beberapa kali aku reaksinkan itu Dia kan memang masuknya ke global ya Bukan yang invite-invite kawannya gitu Jadi kita liat aja lah nih sama-sama Daripada aku banyak bacet ya Pastinya juga nonton nih takutnya ya Ya gak apa-apa lah aku tonton aja nih ya Oke jadi disini nanti mukanya aku tutupin ya Sama suaranya aku bedain gitu Jadi biar gak Ya kalian tau lah Kita liat Oke guys selamat datang di channel Ya guys di video kali ini aku bakal Mungkin kasih berita yang sangat Tidak enak ya guys Atau Bener-bener bikin kita kecewa ya guys Termasuk aku sendiri Karena Ya Berita Berita apa Seperti judulnya ya guys Yaitu Kopral Jono Buat video prank settingan cuy Nah ini guys Disini bukan berarti aku untuk Menjelaskan Atau Mencemari Nama baiknya ya guys Tapi disini Dia bilang kalau dia tidak Mencemari Nama baik Kopral Jono Mengenai Kejanggalan video prank Dari Kopral Jono ya cuy Yang Tentunya ini Sangat bikin kita Terhibur banget ya guys Tapi dibalik itu semua Ada sesuatu yang Dia bilang Ini bener-bener bikin Asik Bikin-bikin Bener kita Teradrenalin Bener kita Kesel Soalnya dia meyakinkan Kalau ini Asli Prank Padahal yang arti Settingan Jadi ini yang bikin aku Aku pengen denger Kenapa kamu bilang Itu Settingan gitu Soalnya aku tidak sebanyak yang Percaya dan Gak meyakinkan Kalau itu Just for fun Hanya untuk hiburan Jadi mereka lebih ke Ini asli nih Ini asli Kok aku gak pernah sih Bikin Kayak gini Dapatnya kayak gitu Atau bikin Cari di global Dapatnya kayak gitu Mereka Malah-mereka kayak gitu guys Seolah-olah mereka itu Percaya kalau itu Prank Asli Jadi Ini aku gak bilang Untuk semua Prank Kopraljono Settingan Atau Sebagian Oh ada Video Video satu Yang dia bilang Maksudnya Mungkin Bener-bener Settingan Dan ini Yang settingan ini Malah Yang bikin Kopraljono Naik Sangat naik Dan sangat tinggi Jadi sekali lagi Aku bilang Disini Bukan Berarti Aku bilang Gini Mau mencemari Nama baik Kopraljono Atau gimana ya guys Jadi kalian Kalau misalnya Gak terima Tolong Ini Akal Dibalas dengan akal Oke kita pake akal ya geng ya Pake akal ya Kita dengerkan aja Dia ngomong apa ya Oke Langsung lanjut lagi guys Siapa tau Betul juga kan Oh iya Sampai Udah 13 juta Sekarang loh Oh iya Situ masih 12 juta Dia bisa tiba-tiba Bilang Oke guys Kita bakal cari Ini ya guys Ini salah satu kata-kata dia Dia bilang Dia bakal cari Globalnya dulu ya guys Terus tiba-tiba ada Every moment letter Nah pokoknya gitu lah Pokoknya gitu lah Ngomongnya ya Pake kata-kata di spongebob itu ya guys Dia curi Eh maksudnya Dia pake buat Meslingan video Dia bilang Dia tuh kayak Apa ya Nyentil-nyentil gitu loh Dia bilang dia memang Suka sama Kopraljono Fanatik sama Kopraljono Tapi Dia kayak nyentil-nyentil Kopraljono Kayak mencuri Atau apa gitu loh Terus tiba-tiba Langsung muncul Orang-orang yang Ada disitu ya cu Ya mungkin Kayak gini ya guys Ada video Cuk belikan videonya Langsung cari ya cu Boleh lama ya Kalau cari yang kakak cewek Oke Cuk lah Langsung aja cu Cari A few moments later Nah disitu anehnya Kopraljono gak ngeliatkan Dia mencari Di global Siapa Yang dia cari Roomnya apa Dia masukin tuh Gak diliatkan Sama sekali ya guys Terus yang bikin jangka lagi Caya-cayanya Tiba-tiba dia bilang Pura-pura Gak tau ya Siapa ini Kok kayak gini Ini buat siapa ini Ada yang nanya Dapet dari mana Aneh kan Seharusnya dia tahu Kalau kopraljono Masuk dari Inflit room global Tapi karena Pura-pura ini gak pinter Sandiwari Jadi kelihatan banget Settingannya Ini dia nih main FF apa enggak sih Gitu loh Kan bisa jadi Kalau temennya bisa Infit kawan yang lain Gitu loh Bukan Aduh gak ngerti lagi deh Menurut kalian kayak mana geng Kalian komentar di bawah aja lah ya Ya bisa jadi kan Temen yang lain gitu Ini tiga orang nih Misalnya salah satunya Infit kawannya gitu Yaudah ayo Mereka Aneh banget Biar guys Nih mau kecilikannya Gak aneh ya sementara aku Nah ini aneh banget ya guys Mereka itu bilang Yaudah langsung gas aja Soalnya mereka gak peduli Kalau itu Siapa itu Siapa ya kan Gak peduli soalnya Mereka kayak kentang Dan ini ya guys Ini yang bikin aku Canggarnya lagi ya guys Kalau kalian tau ya guys Di komennya ya guys Yang Kopral Jono pini Itu adalah Omnya Kopral Jono Yaitu Channel Sound Smoker Mungkin Kenalan bisa jadi Karena dia gak tau geng Kayak mana Manajemen di Youtube itu Gak tau dia Di Youtube itu ada Perorangan ya geng ya Ada channel Youtube Yang dipegang Sama perorangan Ada channel Youtube Yang dipegang Sama manajemen Gitu ya Jelas kan Yang dikawal Yaudah Dan Ewan ya Dia tuh Bilang Siapa Jono Kayaknya komennya kayak gini Jono itu cewek Kok bisa Bersama kamu Gak kamu kenalin Sama ommu kah Nah pokoknya kiranya Komennya Komennya seperti itu Jadi Jadi ommnya itu juga Seolah kayak tau Kalau itu settingan Dan kok bisa kenal Kenapa gak dikenalin Kayak gitu Jadi ibaratnya Ommnya itu Seperti tau ya guys Seperti kok kenal Jono Bilang Siap-siap Nanti kalau aku bilang Masuk room Kalian masuk Langsung kita Pura-pura gak tau Pura-pura gak kenal Gitu ya cu Jadi ibaratnya Oh jadi dia menurut dia Kalau itu omnya itu Karena kayak aku aja lah Misalnya temen-temen kan Temen yang udah akrab banget Sampai manggil aku tuh kakak Misalnya ada yang nama Temen aku Randi Itu siapa Randi Kok gak kau kenalin ke kakakmu ini Gitu ya kan Jadi menurut kalian Aku ini kakaknya Randi Bukan Iya kan Pasti kalian ngirain gitu Padahal bukan Ya Disini yang menurut Kursi settingan adalah Yang yang jungle adalah Tiba-tiba Kupurah Jono bilang Kita bakal cari Globalnya Terus globalnya Tiba-tiba langsung ada Dan disitu mereka Langsung seolah Kayak Bilang Yaudah ayo start aja Gak ada Seolah kayak Ini kok Gini-gini Terus Soalnya mereka itu Kayak udah kenal Pernah main free fire Gak sih ini orang Atau pernah main game gak dia nih Aku ya Aku kan bukan free fire aja Aku mainkan Game PUBG juga Pernah kumainkan Jadi kalo misalnya Aku masuk global tuh Atau aku mau ngundang global Pasti tuh harus Pake mic ya Masih ada suaranya gitu Bang Boleh ikut main bang Masih gitu Jadi Kalo selama gamers itu Udah akrab aja geng Apalagi satu game gitu Anehnya kayak gitu cuy Dan anehnya lagi guys Itu adalah awal mereka ketemu Atau awal Kopral Juno ketemu Sama Queen ya guys Seolah mereka itu Sudah janjiin Kita bikin konten Ini Udah Di konten Free Fire ya Nah kita bikin konten Ibaratnya itu adalah Prank Jadi prank Ketemu cewek Ketemu cewek samum ya guys Namanya kontennya Kayaknya seperti ya Ini pokoknya Titul videonya kayak gini Aku lupa Bahwanya kayak gitu Nah disini sudah janjiin sama Queen Terus Mereka ibaratnya kayak collab Kita bikin video bareng Bisa tiba-tiba Kok videonya booming ya kan Terus Queen bikin Youtube sendiri Terus nyata-nyata udah banyak Terus mereka tuh kayak Seolah pintar banget ya guys Dari video itu Mereka tuh bilang Mereka bikin kayak janjiin gitu cuy Jadi untuk kalian yang gak tau Trafik Youtube itu Untuk orang yang Misalnya ngebucin Misalnya orang Jadian Misalnya orang Mabar sama cewek Auto view nya naik ya guys Seperti kalian tau Nah gitu geng Kopral Jono ini Tau dia gimana Trafiknya dari Youtube Jadi Dia cari ini Sekarang yang lagi viral apa Prank Prank Sama ngebucin ya Di game ya Terus sama Kayak kita nonton Apa ya Nonton orang ya Kayak Pura miskin gitu ya kan Tiba-tiba rupanya dia kaya Itu kan kaya Sesuatu yang Banyak ditonton orang ya Pada saat ini gitu Yaudah dia bikin Emang kenape Aduh kok ngamuk Videonya Exam Videonya FDW Dia mabar sama cewek Auto view nya Naik cuy Jadi Kopral Jono nya tuh Seperti dah Orangnya udah bilang Aku gak bilang dia bodoh lagi Oh soal Exam Sama ini ya Sama FDW Duluan Kopral Jono nya Abang He Gimana Orangnya pinter cuy Disini aku bener-bener Gak jalan-jalan Kepala Jono ya guys Tapi aku malah bilang Kepala Jono itu pinter Oke Dia bilang dia pinter Dia tau traffic youtube ya cuy Aduh serang gitu cuy Jadi berantakan malah Aku gosok-gosok terus Pokoknya gede ya guys Dia tiba-tiba langsung Bilang Tau ya guys Traffic youtube itu Yang bagus adalah Mabar sama cewek Dia langsung jadian Sama queen ya cuy Bikin youtubenya jadi Serap Gak jadian Belum jadian Tau dari mana Dia jadian Samai mungkin Dan itu sukses berhasil ya guys Channelnya dia Menjadi sampai sekarang Dengan channel tercepat Mencapai subscriber 2 juta Guys Cepet banget Aku gak tau cepetan mana Just no limit sama Kepala Jono ya guys Tapi pokoknya Kepala Jono ini versi Free Fire yang cepet banget ya guys Sumpah dah Dan Yang bikin Gimananya lagi ya guys Kepala Jono ini Belum mau facecam Sampai sekarang ya guys Aduh Gak sih ketawa aja nih Dia banyak yang gak tau Tentang youtube Jadi intinya Lanjut lagi ke video ya guys Disini aku bener-bener Kayak merasa Itu semua di setting ya guys Untuk Kepala Jono Pacaran sama Queen Untuk Kepala Jono pertama kali Ketemu sama Queen Tuan videonya disitu ya cu Dan itu adalah awal Semua settingan Kepala Jono Jadi aku gak mau bilang Semua videonya Kepala Jono settingan Tapi Ada Salah satu video yang janggal Banget Yaitu yang ini Ini janggal Yang gak mau bilang settingan juga Jadi untuk kalian yang kiranya Gimana sih Tadi dibilangnya settingan Terus sekarang janggal Karena itu settingan Ini kayak Dia tuh sebenarnya Pengen bilang itu tuh settingan Tapi gak mau disalahin gitu loh Ini bener tuh yang mana Memang Kayaknya cari Cuman cari Viewer doang Ini orang ya Bang Gini-gini Kalian boleh Juga ngomong di bawah Kesalahan aku apa Tapi Tolong Pakai akal sehat ya guys Jadi Akal sehat Dibalas pada akal sehat Jadi kalau ngomong Jangan langsung Gak nyambung Di yang lainnya Ya kan Lu salah Lu anak Gimana Anak haram Ke apa Itu gak nyambung Itu ciri-ciri warga Plus 62 Yang Ibaratnya mereka Suka menghina Tapi begitu Panuntanya dihina Mereka Bukan aku Aku bukannya gak terima Tapi Aku tau gitu Di baliknya itu Kayak mana Ya bang ya Dia kasih tau Sesuatu kayak gitu Menurut dia mungkin Dari pandangan netizen Ya geng ya Terus dia Kayak gak terima gitu loh Kalau misalnya Koperal Jono tuh Naik dengan cepat Gitu Dan dia tuh Bikin video geng Yang aku lihat tuh Dia kayak apa ya Kayak men-trigger kita Untuk nonton Tetapi Dia sampai kayak Mau menjatuhkan Koperal Jono Dan Yang Yang di reviewnya Gitu Barbar Inggris saya Udah terkenal banget Barbarnya Sampai keluar negeri Kalau aku Boleh pindah negara Pindah negara Bapaknya ya guys Nah udah menjelek-jelekkan Indonesia juga We We Tolong Sampai bahas yang lain Bukan Bukan koperal Jono Bukan koperal Jono aja Saking barbarnya Kan itu Indonesia Bikin malu banget Terus ketiga ya guys Apalagi yang ketiga Ya Apalagi ya Iya sih Kayak gitu Tuh gak boleh Bikin malu Bapaknya Bikin malu Give alok Give alok Tapi itu Saking barbarnya Minta give alok Sampai Dilihat sama garena Sampai alok itu Sudah gak bisa Digip lagi ya guys Sekarang Gara-gara Kebanyakan Orang Indonesia Yang suruh Minta give alok Sampai Emang bener ya Gak bisa give alok ya Bisa Kalau diisi diamond Bisa Ini dia main free fire Apa enggak sih Bisa bikin malu Ya guys Malu Ini makanya kalian Jadi netizen Yang bener Jadi itu ya guys Aku cuma mau bilang Ini kejanggalan dia Dari Awal Nge-youtube Sampai sekarang Itu Gara-gara video itu Ya guys Dan video itu Yang membuat Kejanggalan Koperal Jono Terjadi ya cuy Dan ini Bener-bener bikin Aku udah kecewa ya guys Soalnya aku udah ngikutin Koperal Jono Aku males Lihat mukanya Sumpah Dan betul ya guys Mungkin banyak yang bilang Siapa sih lo Pansos Sampai Sampai Koperal Jono Terus bikin video Aku Bukan Soal Pansosnya Gitu loh ya Geng ya Untuk Membahas dia Cuman aku Gak suka Suka aja Dengan Apa ya Dia sampai Ngejele-jelein Orang yang Dia review Gitu Kalo aku kan Enggak ya Aku memang Karena suka gitu loh Sama konten Yang aku reaksinkan Makanya aku reaksinkan Karena Kalo ini tuh Aku Aku mau kasih tau Kalian aja nih ya Pansos aja lo Nah gini guys Beda ya Aku gak Pansos Aku cuma mau bilang Kalo aku Pansos Kenapa aku Diblokir Sama Koperal Jono Ini dia bilang Kalo dia Diblokir Sama Koperal Jono Menurut kalian Kalo Ini aku Balikkan ke kalian Yang nonton aku Misalnya Kalian punya channel Terus Ada satu Orang Yang Bikin kalian Gak suka Sama Komentarnya Sama Apa ya Bikin sakit hati Bisa dibilang Netizen Yang cuman ngomong Doang Terus Bikin kalian sakit hati Kalian blokir Dia gak sih Atau Apa alasan kalian Untuk ngeblokir orang Pasti karena Ngeganggu kan Nah Dia merasa seneng Kalo dia tuh Diblokir Aku gak ngerti lagi ya Kalo Ada orang yang Ngeblokir Kamu Gitu ya Kau ya Kau Orang-orang Medan Berarti kau Nganggu Gitu Aku nih sebenernya Kalo kalian tau ya guys Di video sebelumnya Aku diblokir Sama Koperal Jono Itu aku juga Gak tau kenapa Tapi Kalo kalian tau ya guys Aku diblokir Dia gak tau kenapa Karena dia memang Tidak merasakan Apa yang orang rasakan Atau memang Mungkin karena dia gak Gak tau lah ya Blokirin sama Koperal Jono Itu sebenernya Aku sudah kutebak Pas itu mungkin Di video sebelumnya juga Aku juga kasih tau Gara-gara aku bintang Koperal Jono facecam Dan Sama Koperal Jono Gak dituruti Dan aku bilang Emang kenapa Kalo Koperal Jono Gak facecam Milia Udah beberapa tahun Dia gak facecam Sampai sekarang pun Orang gak tau Mukanya Milia Itu kayak mana ya Karena aku juga Belum Apa ya Belum punya koneksi Sama Milia gitu Tapi kalo Koperal Jono Aku tau gitu Koperal Jono gak mau dengerin Subscribernya Gini-gini Nah tiba-tiba Kayak seolah Aku di blokir Sama Koperal Jono guys Dia bilang Kayak aku seolah Sebenernya kalo bilang seolah Itu Dia beneran di blokir Apa enggak Hah Kok aku lama-lama Emosi nontonnya Tapi betulan di blokir cuy Soalnya Di blokir di Youtube ya guys Jadi Ibaratnya Gak bisa komen lagi Di Youtube-nya Koperal Jono Tapi kalo Koperal Jono Berarti kau ganggu Itu aja sih Berarti kau mengganggu Komentar-komentar di situ Tapi Koperal Jono itu Kayak reda kayak cewek ya guys Dia langsung Kayak sensi gitu Ibaratnya Ada masalah dikit Langsung main Ngeblokir Dan aku di blokirnya Bukan cuma sama Koperal Jono Enggak Koperal Jono aja Yang lain juga Kalo kau tau ya By the way nih geng Aku mau kasih tau ke kalian aja nih ya Aku nih kan udah tau Dia udah dari kemarin ya geng ya Terus aku ada nonton Videonya satu Nanti aku kasih tau nih video Yang aku komentarin video dia ya Dan aku di blokir sama dia Terus dia bilang Koperal Jono Sensi Baper Kau yang baper Temen-temennya Koperal Jono Seperti Soundsmoker Yang omnya Koperal Jono Itu guys Sama pacarnya Koperal Jono Yaitu Queen Itu ya guys Aku di blokir sama mereka Dan disitu aku bener-bener Kayak kecil Panas dan juga harus minum air dunia Dan itu juga yang membuat aku Bikin video kayak gini Terus Seolah Gimana ya Aku gak terima gitu loh Aku udah ngikutin Koperal Jono Dari 10.000 subscriber 10.000 Mungkin ada yang sudah ngikutin Koperal Jono Dari 100.000an Atau dibawahnya 10.000 Tapi Ini guys Orang udah ngikutin Koperal Jono Dari awal gitu 10.000 itu udah gak Sudah sedikit Gak awal banget gitu ya guys Sampai 2.000.000 Itu bener-bener Banyak banget ya guys Tapi tanpa 10.000 subscriber Atau tanpa Subscriber lama Koperal Jono Koperal Jono itu bukan Siapa-siapa cuy Jadi Aku cuma mau bilang Koperal Jono Tolong lah Tolong Kamu gak menghargai subscribermu Gak menghargai fansmu Gak menghargai orang-orang Jono nanti Kupilangin ke Jono ya Nanti kubilangin Dan disini aku juga Dah ku bilangnya ya guys Video ini adalah Video kejanggalan Koperal Jono Dan bukan bermaksud Untuk Menjelajikan Atau Kasih nama buruk Penjamanan nama baik Gitu ya guys Tentang keberapa-berapa Gak cuy Disinang Kecanggalan videonya aja Kita lihat sampai akhir aja ya Jadi Jangan ada Biar Biar gak ada Ini ya Video yang ku Anu ini Sudah jelas banget ya guys Seperti yang aku bilangnya tadi Jelas bener Koperal Jono masuk Dan tiba-tiba Ada orang Dan orang Tiba-tiba langsung pingin Setar cuy Itu mudah-mudah Kayak Anak banget ya guys Di videonya Nah Gak tau lagi guys Mau ngomong apa Intinya Aku disini bukan Pansos Aku mau bilang Aku itu di blokir Sampai koperal Jono Yang artinya Mungkin aku orang dekat Koperal Jono Sampai bisa di blokir Aku orang dekat Koperal Jono Suka lu lah Kalau bukan orang dekat Ya mungkin Koperal Jono berperang Tapi Tapi Tiba-tiba aku siapa yang Keperal Jono Dapat bisa sampai di blokir Comment di belas Tiba aku siapanya Oke guys Mungkin video yang sampai disini Terima kasih Sudah Ini orang So Iya banget Sumpah Kayak Sesuatu Jadi smart people Jangan sampai Seperti yang aku bilang Tari Jadi netizen Indonesia Yang baru-bar Sampai Alok Sekarang Di Ini Udah ya Ini kayaknya Sampai sakit Dia ngulang-ngulang Kata-katanya Kayaknya Banyak Ngulang-ngulang Kata Aku mau liatkan Ke kalian Di Channelnya Aku nanti Nggak bakal kasih tau Channelnya Terus Wajahnya Nanti bakal aku Blurkan Sudah Sudah ya Sudah ya Sudah Memancing Emosi saya Nah Kalian bisa diliat Disini ya Disini tuh Dia ngebahas Tentang Kopral Jono Dari Dari Beberapa Bulan yang lalu Dari sebulan yang lalu ya Ini katanya Saya dibenci Youtuber Mulainya nih Dari Kopral Jono Baperan Terus Sampai Saya dibenci Tiga Youtuber Gitu-gitu Terus Banyak nih Youtuber Kok nggak mau Facecam Terus ada yang Prank settingan Yang kita tonton tadi Pokoknya bahas Kopral Jono lah Dalam sebulan ini Gitu Kayak jumlah youtuber Yang membenci saya Nah Di youtuber Yang membenci saya Ini nih Yang aku bilang Kalau misalnya Aku komentar Karena apa? Karena aku lihat Ada fotonya Maya Nadia Maya Nadia ini Adalah salah satu Temen aku ya Itu kalau misalnya Reaksin itu adalah Konten sampah Konten yang Nggak ada Modalnya Konten yang Cuman ngomong doang Cuman ketakut Tawa doang Gitu-gitu Ya kalau aku sih Pasti aku blokir ya Pasti aku blokir Terus Aku komen tuh Dia belum blokir aku nih ya Nih orang ya Belum blokir aku Aku komen Kalau memang Reaksin itu adalah Sampah Terus Kamu apa? Kamu juga Kang Pangso Sama Kopral Jono kan? Aku bilang gitu Aku heran ya Kenapa ya Kalau misalnya Aku kalau komentar Di video Bang Budi 01 Itu pasti Komentarnya Banyak like-nya ya Banyak like-nya Alhamdulillah Banyak komentarnya juga Nah kenapa ya Kok aku nggak ada Yang like gitu loh Ya karena kan Aku bisa dibilang Youtuber yang lebih Banyak subscribernya Ketimbang Nyorang gitu ya kan Ternyata Aku buka akun Aku yang satu lagi Yang Yulintri Gaming Ternyata aku Diblokir geng Dan komentar aku tuh Tidak bisa kulihat gitu Di Yulintri Gaming itu Ya jadi jelas ya Dia bilang Kopral Jono tadinya baper Tapi orang ini baper Kalian nggak usah nonton videonya deh Nanti aku kasih tau aja nih Dia ngapa-ngapain gitu ya Nggak usah Nggak usah Aku pengen kasih tau kalian aja Kalau misalnya ada orang kayak gini Dia pernah bahas tentang Wajah asli Kopral Jono Aku pernah nonton video Wajahnya Kopral Jono Katanya yang itu tuh Tapi itu Aku nggak yakin dia Kalau misalnya video itu tuh Memang bahas Wajah Kopral Jono yang free fire gitu Bisa jadi tuh kayak Bina Ragawan yang namanya Atau julukannya Kopral Jono juga Geng Nah dia tuh sampe 2 kali gitu loh Untuk nge-reaksinkan Wajah asli Kopral Jono Di 2 minggu yang lalu Bisa sampe Hampir 826 ribu Yang nonton dia nih Pokoknya udah 800 sampai 1 juta ya Nah 4 hari yang lalu Dia baru upload lagi Wajah asli Kopral Jono Yang Bentuknya itu kurus banget Hmm Bukan Pokoknya dua-duanya bukan ya geng ya Ya Percaya sama aku Sampai situ dulu ya Video aku Kalau misalnya kalian suka Nggak suka Terserah kalian ya Kalau kalian percaya Nggak percaya Terserah kalian ya Pokoknya aku nggak suka Sama satu Channel ini Gitu aja sih Aku Kalau orang juga Nggak suka sama aku Nggak apa-apa Nggak penting juga Mungkin ini orang juga Nggak pernah aku Blokir ya Di komentar Mungkin dia pernah Komentar di reaksin aku Atau gimana Mungkin Sehingga aku Nggak tahu ya Pokoknya kalau ada yang Toksik-toksik gitu Atau yang Menjelek-jelekkan aku Aku pasti blokir ya geng Karena apa ya Karena nggak penting juga Gitu loh Oke lah Segian dulu video dari aku Jangan lupa Set-set selanjutnya ya geng ya Oke See you in my next video Bye bye Ciu